oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat akuarium ya teman teman jadi akuarium ini saya desain berukuran panjangnya 80 cm tinggi 40 cm dan lebar 40 cm gimana cara pembuatannya simak terus video ini sampai habis ya teman teman oke bahan bahan yang digunakan disini ada kaca dengan panjang 80 cm lebar 40 cm dan tinggi 40 cm ya teman teman terus yang kita butuhkan adalah lem tembak terus ada tisu ada perekat bisa juga double tip terus ada siku ya teman teman oke lanjut ke proses pembuatannya oke untuk pembuatannya kita lem dulu yang bagian alasnya ya teman teman kacanya paling bawah kita kasih dulu lem bagian ujung-ujungnya bagian samping belakang sama samping kanan samping kiri sama belakang ya teman teman kita kasih lem lem jika lemnya agak tebal juga gak apa-apa ya teman teman biar terisi biar gak ada ruang nanti ya biar gak bocor oke 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 kita kasih lemnya semua ya sampai merata kita sisakan yang bagian depan ya teman 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 oke oke setelah itu kita pasang yang untuk yang bagian belakang kita kasih di sisi kiri kanannya aja lemnya ya teman teman oke ini bagian kiri terus kita kasih juga lem di bagian kanan kaca ya teman teman nah ini sudah tadi sudah saya kasih ya lanjut kita pasang ya oke kita buat L dan kita pasang juga yang sisi belah kanannya teman teman dan tak lupa kita kasih perekat agar tidak goyang oke lanjut kita ke yang sebelah kiri ya teman teman oke kita kasih lem bagian bawah dan bagian samping dari kaca tadi ya lanjut kita pasang oke kita pasang hati-hati ya nah ini bisa kita ratakan bekas lemnya oke oke kita ukur kita paskan ya teman teman ujung-ujung kacanya oke ini untuk informasi kaca di tempat saya ini untuk ukuran segini untuk ukuran segini saya menghabiskan dana sekitar 240 ribu ya teman teman ukuran 80 x 40 x 40 tidak tahu tidak tahu kalau di tempat teman teman yang lain mungkin setiap daerah berbeda-beda ya oke kita kasih lagi lemnya yang dirasa kurang tebal kita kasih aja lemnya oke kita pasang perkat di setiap ujungnya ya teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk selanjutnya kita pasang kaca bagian yang depan kita kasih dulu lemnya ya teman teman seperti biasa bagian bawah bagian samping kaca kita kasih semua lemnya kita kasih semua lemnya description maaf ya agak ketebalan yang diatasnya bagian sisi satunya kita kasih juga lemnya tebal-tebal juga enggak masalah ya teman-teman oke kita ratakan setelah kita pasang lem semua kita taruh di kancahnya teman-teman nah ini kita harus nanti yang dimasang ya harus pas ya oke disini saya ketebalan tadi ya masih legnya oke maklum masih kemulai teman-teman oke disini kita ratakan bekas-bekas gunanya kita bersihkan ya kalau lebih bagus pakai kertas ya teman-teman ini bisa halus disini saya mau cepat aja jadi pakai tangan aja nah ini seperti ini kalau mau lebih halus pakai kertas ya oke kita rapikan semua bekas lemnya di luar maupun di dalam ya kita ratakan semua kita ratakan semua setelah setelah semua kita pasang lemnya kacanya kita kasih perekatnya biar tidak goyang dengan kacanya yang tetap yang tetap pada posisi ini kita kasih tepat di sebuah bagian atas bawang tengah biar kuat oke ini saya pasang lagi merekat atau yang bagian kesisi sebuah kiri oke ini gunanya untuk menahan kaca yang bagian atas ya teman-teman agar tidak mendang karena ini menggunakan kaca lapan kulit koti otomatis debit airnya sangat besar ya teman-teman dan sangat kuat jadi kita harus menggunakan penahan di atasnya ini kita pasang aja keliling setelah kita pasang kita kasih penahan di tengah ya teman-teman oke setelah itu kita lem dan ini saya masang kuku-kuku bagian bawahnya gitu biar aman aja ya teman-teman bisa dipakai lama ya ini 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 setelah itu kita kasih lege kita lengket agak agak dia kuat langkat ke sisi-sisi akuariumnya nah ini dia oke kita tunggu lemnya dan beginilah kira-kira penampakan dari akuarium yang sudah saya buat tadi ya teman-teman ini siku-sikunya ini saya rekatkan pakai baut aja ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa buat ya ya jadi kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya bisa meminimalisir budget yang keluar kalau kalian beli akuarium jadi di tempat toko akuarium misalnya gitu ya kalau ini biasanya sih di tempat saya agar 500-700 oke oke ini hasil akhir akuarium yang sudah kita buat tadi ini tinggi 40 panjang 80 dan lebar 36 oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh